sebatang lison menghisap sebatang lison melihat Indonesia raya mendengar 130 juta rakyat dan aku melihat 8 juta kanak-kanak tanpa pendidikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Kepada senior saya, guru saya, Mas Ton, Suri Rao dan teman-teman Tiatra Liga Saudara saya, Mas Sito sering ini sudah meluangkan lapu dari Jogja Mas Sito sudah rawuh kemarin Siap, Mas Sito ya? Tulung lo keplohi bangun lagi Rasanya tidak ada seniman yang tidak terpukau kepada Rindra Rindra itu seperti dianugerahi Allah buatan yang sangat lengkap Lengkap Mungkin malah surpus gitu Nah aku kartunis gitu ya Gue Gambar wajahnya Mas Willy itu Itu Sangat Sangat berkairah Karena garis-garisnya membelimbing Membelimbing Aku pengen kok diceritakan disiplin seorang Willy berwarna suri darah berwarna Yang penting kita tinggalkan Karena kedisiplin itu aku gak ngerti saat ini Mau jadi penyair wabarakat Rindra itu kok Punya ke disiplin masing Aku otak lapan masing Waktu kami dan Mas Willy itu Adalah sepakatan teman-teman diri ikan Pergandiran Juga soal Tapi Karena teman-teman kita itu punya keyakinan bahwa ISO Inimal precaution Sepakat Tentang Mas Willy Kita mencoba berkomunikasi dengan beberapa teman-teman Sebelum kita soal ke Mas Willy itu Ini 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 Tanggalnya Ini 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 Istrinya itu Paham Atas kekisahan saya Tidak Gak boleh Paling Hanya Empat Untuk beri Lainnya suruh beri Luar biasa Kerjasama Tetapi Mas Begitu Acara mulai Jebret Itu Season Dengan Dibludus Salah satunya Mas Willy Luar biasa Kerjasama dengan Kepolisian Aparat Tempel Tempel Akhirnya Penguruh Tapi Pendapatan Tidak sepertinya Kita harapkan Caranya Untuk Kerugian Yang penting Yang keluar sudah Oke Kita pinjam pada seseorang Kemudian Uang yang kita pinjam itu Pada malam itu Pada hari itu Kita tutup Dengan Kita harus Menggandikan Sebuah BPKP Kendaraan Itu Uwilnya Pak Kirloh Mantan Rektor Minta Terus Bayarmu Neng Tanti Mengku Buatkan Udu Ticil Iya Ternyata Mas Kasper ini Memberikan solusi Asalku Luar biasa Mas Perbulan ini Aku Simbayar Ini Sampingan punya hutang pada saya Caramu Bayar gue Pintas Setiap kamu Laba Bayar hutang Jadi Bayar hutang Kalau Pak Kaptau Untuk Bunga Cicilan Itu Dengan Pematasan Lingkar Itu Kira-kira Jalan sekitar 3 tahun Baru Utang itu Peristiwa ini Sungguh Sangat Mendewasakan Teman-teman Tidak 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 Saya tertarik hanya Yang lain tertarik juga Tapi paling tertarik itu Dua penyair Yaitu Redra dan Gunawan Mkama Sehingga Karya-karya Dua orang ini Lebih sering saya baca Daripada Karya-karyawan lain Kemudian Saking seringnya Membaca Dua karya Penyair ini Hayalan saya Bekerja Dan Saya seperti melihat Ada dua sosok Yang satu itu Seperti gunung Terang beneran Jelas dan Tinggi besar Menjulang Tapi juga ada Yang menjulang Yang lain itu Remang-remang Tapi tidak Tidak kalah tingginya Tidak kalah besarnya Hanya tidak Tidak terang Tapi remang-remang Tapi bukan bayangan Yang terang beneran itu Dia sesuatu yang lain Tapi remang-remang Nah yang terang itu Saya bayangkan itu Lah Tidra Yang remang-remang itu Gengawan Muhammad Dalam hati waktu itu Saya Berdoa Mudah-mudahan Saya diberi kesempatan Untuk belajar pada Dua orang ini Kelak Entah bagaimana Itu tahun 85 Nah inilah Kemudian saya Berangkat ke Jakarta 85 ini penting Karena Lulusan itu Bulan sekitar Juli Dan saya Berangkat ke Jakarta Ketemu pertama kali Yang terakhir Itu bulan Agustus Sampai di sana Itu Belasan orang Sangar-sangar Bahannya kebetulan Agak tinggi-tinggi Iwan Bu Nani Tony Salum Jabul Guru Udintas Sya싸 Udintas Mandari Jadi saya ngendal di disparities Bye Bartar kesimpi itu Sangat sekali Itu rumah negative Kemendian saya mengatok Dan saya dari Semarang Dan saya mau belajar di rumah kereta Setiap orang yang tinggal di sini Setiap orang mempunyai tugas sendiri-sendiri Itu disebut tugas rutin Tugas rutin itu menjadi tanggung jawab peroranan Dan tidak boleh digantikan atau dibantu orang lain Kalau tidak punya orang yang terakhir Semua dindingnya itu rak hukum Buat saya keranjingan Jadi saya membaca Rendra enggak ada, belum pulang Saya membaca buntah ganti terus Padahal banyak yang enggak tamat juga Tapi karena saking menariknya itu buntah ganti-buntah ganti Sementara yang lain mengejarkan ke pesugi beberapa hari Terjadilah kemudian kecelakaan yang pertama Atau tekanan yang pertama Tentu saja kamu bisa bayangkan ya Dan ketika semua orang lain bekerja Dan saya diam dan membaca Ini orang entah siapa Statusnya enggak jelas Jadi terjadilah kejegelan Jadi saya ditoyok Dan itu saya berantem pertama kali Kemudian Mbak Eda mempersilahkan saya tidur dengan colo Ini benar-benar kamar satu kamar dan diberi nama Itu namanya jahit saya di Jakarta yang dari Palembang itu Pas saya sudah benar-benar tertidur Saya ditendam Dengan umpatan yang seperti diuntepatkan Rendra Rendra itu waktu itu anti militer Jadi Memaki-maki saya bahwa emang Kamu siapa? Kamu di Suharto atau Bintang Organi Jadi Bayangkan ini gambaran bagaimana Murid-murid Rendra mengkopi kebiasaan Rendra Sampai ungkapannya aja begitu Jadi saya ditendam Dan kemudian karena saya benar-benar kaget Saya bereaksi dan berantem dengan jahit Karena saya punya selimut jahit Aku bukti dengan selimut dan aku hantikan kepalanya Tapi kamu mau jadi jadwal ya? Enggak Kamu sudah Belum satu ini sudah dua kali berantem Terus Saya jelaskan Kenapa saya berantem Wah itu bagus itu Kamu membela hak kamu itu Jadi saya mendapat dukungan Kemudian Ya sudah Kamu boleh disini dulu lah Kamu lihat-lihat dulu aja Tapi berapa hari itu benar-benar Saya gak disapa aja enggak Tapi saya disapa aja enggak Nah Karena saya disapa Hendr aja juga enggak Dan sama-sama yang lain-lain itu juga Saya tidak akrab Jadi kalau malam Di atas Kamar uang makan dan dapurnya Kok ada dekat untuk jenduran Jadi kalau malam Saya naik ke sana Dan saya Nombang juru Lalu 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 Melayati Melayati Kesengsaraan Rumahnya Mbak Iga Menyimak Justru karena suara jelek itu Kemudian Mbak Iga Besoknya saya dipanggil Lenda Kamu katanya suka nembang ya Ya nembang-nembang aja Kamu katanya bercerita Pada Mbak Ida Tentang Bapak Tengah Jawa Iya Ya sedikit yang saya tahu Dan itu saya diberuntung Pertanyaan dan Semua jawaban saya disalahkan Jadi semua jawaban saya disalahkan Oh salah Orang Besoknya Gue nyati ya Gue akan jadi Saya lupa Lagi itu test mental Saya simpulkan itu test mental Latihan pertama saya Di pimpin Mbak Ida Itu di foto Semua di foto Kemudian Habis latihan Si Nur yang dulu Berang saya komunikasi Jadi show music Dan Ditempel di karton Karton gede Waktu waktunya tadi Nah karena Semua dinding penuh dengan buku Maka dia ditempel di pintu Kamar Masuknya Mas Win Saya ini Antara beruntung dan siap Itu hampir Jadi kalau malam Tidur Mas Win itu nari-nari jempol saya Terus Di seberang Di seberang Meja makan tadi Yang merahap dapur tadi Itu ada taman kecil Yang itu satu-satunya Batian yang terbuka Dan ada pintu gesena Sirek gitu Itu saja dimasukkan Kamu masuk Kamu berdiri disitu Dan merasakan Angin dan air Yang kena Kemudian saya diberi Kami jawab pertama Itu Ngepel lantai Sebelum jam 6 pagi Harus dengan tangan Dengan 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 tangan Habis ngepel lantai Itu kira-kira Berapa bulan itu Kemudian saya diganti Dengan melat kaca Sama Sebelum jam 6 pagi Gini Melat kaca itu Satu Kenapa Harus kamu lakukan Sebelum jam 6 pagi Karena Kalau jam 6 pagi Semua orang disini Sudah memulai Aktivitasnya Jadi Kalau semua orang Beraktivitas Dan kamu masih Mengelap lantai Mengelap lantai Maka Apa yang kamu lakukan Mengganggu Aktivitas orang lain Melati Jadi Kamu boleh melakukan Apa saja Tapi Jangan sampai Mengganggu orang lain Yang kedua Kenapa Jam 6 pagi Selesai Itu soal Disiplin Waktu dan ketepatan Kenapa Tidak boleh pakai Waktu Itu Akumulasi Energi Supaya Buka Energi Kamu Terbentuk Nah Yang terakhir Yang tidak Kalah penting Mas Wili Tidak tahu Di sudut Mana Yang sebenarnya Tidak Kamu lakukan Mungkin Di lorong-lorong Orang lain Tidak tahu Tapi Kamu tahu Kalau ada bagian Tidak Kamu tahu Itu Kejujuran Kamu Kamu lakukan Kejujuran Kamu boleh menipu Siapa saja Yang kamu tipu Mungkin tidak tahu Tapi Kamu tahu Ketika kamu menipu Setiap Ada Mas Wili Wawacara Kamu duduk Di sana Terus Saya yang baik Duduk Saja Tidak Bicara Kamu dengarkan Kamu simak Rupanya Setelah itu Ini masih Magal Saya Dianggap Menjadi Asisten Pribadi Renda Dan itu Wah Yang tua-tua Yang saya Anggap Antara Keberuntungan Dan kesialan Itu Jadi Tekanan Saya Makin Menjadi Dari Pihak Yang lain Terus 96 Mas Produksi Pertama Panbar Lalu Pada Permulaan Provisi Panbar So Itu Diadakan Pengangkatan Anjuta Baru Pengangkatan Di PLR Waktu itu Dengan Cara Membabis Mas Wili Mempunyai Kebiasaan Menambah Atau Mengganti Nama Anjuta Itulah Saya mendapatkan Nama Mas Wili Itu Setiap Kali Saya Datang Latihan Kejelasan Kaya Yaudah Itu Mulut-mulut Senior Anak Mas Datang Anak Mas Datang Setiap Anak Setiap Latihan Silat Dan Ada Setiap Latihan Silat Itu Harus Bergiliran Senior Nanti Harus Memakili Pelatihnya Memuji Satu Misalnya Lompatan Lompatan Itu Seorang senior Memukulkan Galah Genter Secara Mendatar Tapi Berulang-ulang Tapi Sebetulnya Harus Korrestan Tapi Setiap Kali Saya Melompat Berapapun Setinggi Lompat Saya Pasti Kena Garis Saya Itu Gendernya Itu Jadi Intinya Saya Digojok Banyak Orang Dan Kejauhan Amasan Amasan Nah Ini Itu Kurang Lebih Serenada Biru Alang-alang Dan Rumputan Bulan Bapu Di atas Alang-alang Dan Rumputan Angin Membawa Bahu Rampun Mega Putih Selalu Berubah Membayangkan Rumah Yang Datang Dari Kekasihku Tujuh Tahun Aku Berimu Sebuah Perahu Kertas Dihanyikan Dari Dari Lampung Yang Berhulis Sebuah Perahu Kertas Dihanyikan Dari Tujuh Tahun Menurut saya Bahkan Kadang-kadang kita Cuma Rumongso Rumongso Berbakat Dan Saya melihat Senior-senior Sekali Saya Banyak Sekali Yang Rumongso Berbakat Itu Sampai Tua Rindra Menurutkan Banyak Pelajaran Yang Bahkan Terasa Aneh Seolah-olah Tidak Terkait Langsung Dengan Kesenian Misalnya Hal-hal Ini Dikaitkan Dengan Misalnya Tanggung jawab Pribadi Bahwa Setiap Anggota BKL Tidak Boleh Memiliki Baju Dan Salah Lebih Dari Tiga Tidak Boleh Kalau Ada yang Ketawar Lebih Akan Diambil Dan Itu Harus Dihibahkan Ke Orang Lain Satu Kedua Setiap Anggota BKL Tidak Boleh Meminta Rokok Kepada Teman Yang Lain Kecuali Kalau Diberi Boleh Menerima Tapi Meminta Tidak Anggota BKL Tidak Boleh Meminjam Pakaian Atau Sandal Tidak Boleh Kemudian Latihan Harus Seketika Lenda Satu-satunya Orang Yang Mempunyai Otoritas Boleh Memanggil Anggota BKL Kapan Saja Dan Tidak Boleh Dibatah Namanya Call Begau Teater Call Begau Teater Harus Dibatati Oleh Semua Begau Teater Tidak Peduli Hujan Atau Panas Kalau Perlu Kamu Kamu Berangan Berangan Sebagai Imbalanya Kalau Kamu Punya Masalah Kamu Boleh Menemui WS Rendra Dan Minta Bantuan 24 Jat Ada Banyak Penyair Di Indonesia Maupun Di Dunia Tapi WS Rendra Adalah Salah Seorang Yang Sangat Istimewa Di Dalam Dunia Kepenyairan Menjadi Yang Istimewa Bahkan Di Dalam Dunia Yang Anda Jalani Sebetulnya Sebuah Keharusan WS Rendra Rendra Adalah Seorang Seneman Yang Besar Karena Dia Mempunyai Dedikasi Loyalitas Dan Konsekuen Dalam Menjalani Kesenian Dia Mengorbankan Banyak Sekali Kemungkinan Lain Tetapi Demi Memperjuangkan Mutu Dan Keperasi Lalu Kesenian Acara Minggu Wakil Ini adalah Acara Rutin Di rumah Ini Ini di Pendopo Prikies Namanya Jadi Minggu Wakil Itu Peton Saya Dan Itu Sebagai Rasa Syukur Kita Kepada Tuhan Kita Kumpul Setulur Tiap Minggu Wakil Seluruh Soal Soal Yang Membuka Kemungkinan Kemungkinan Baru Ini Penting Diupayakan Dan Penting Menjadi Rutinitas Kita Bersama Anda Saya Penting Membuat Ritual Ritual Karena Termahal Dari Ritual Itu Adalah Ke Istiqomah Hanya Soal Soal Sederhana Yang Berlangsung Terus Menerus Akan Menemukan Nilainya Yang Tidak Sederhana Begitu Saudaraku Saya Prikies Sederhana Saya Sederhana Sou komen Sederhana Sederhana Serhana Terima kasih.